Selain itu, pemirsa bulan Ramadan juga membawa berkah bagi pengusaha sarung batik di Surakarta. Penjualan sarung batik meningkat hingga 3 kali lipat. Usaha sarung batik di kawasan serangan Surakarta pada Ramadan tahun ini mulai menggeliat jika sebelumnya penjualan sarung batik ini omsetnya sempat menurun. Hal ini diakibatkan adanya daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19. Salah satu pengrajin sarung batik Irvan Nurudin gini memproduksi 30 motif sarung batik, cap maupun juga batik tulis. Untuk menjangkau penjualan lebih luas, dia juga menjual melalui daring. Harga yang ditawarkan sarung mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Alhamdulillah ya, kalau untuk tiap Ramadan saya kira bukan hanya untuk berkah bagi penjual sarung batik saja, tapi berkah bagi semuanya mulai dari sirup, makanan, pakaian, fashion, dan lain sebagainya. Sarung, sarung ya Alhamdulillah lah. Kalau dalam Ramadan ini biasanya setiap Ramadan ini ada peningkatan, mungkin sampai 3, 3 kali lipat. Kadang bisa 4, setelah, mungkin lebih dari 2 kali lipat, mungkin sampai 3 kali lipat. Setiap Ramadan hampir, hampir seperti itu. Selamat menikmati.